Halo Metro Friends, welcome to our virtual launching MMC Objin Clinic. Halo, saya Dendy yang akan mendampingi Metro Friends di acara virtual launching kali ini. Nah, senang banget nih, sehari ini saya ada di poliklinik baru, Poliklinik Objin, rumah sakit MMC. Tepatnya ada di lantai 7 rumah sakit MMC. Tadi aku datang parkir di lantai 5 langsung ke lantai 7. Jadi, buat siapapun Metro Friends yang mau berkunjung ke poliklinik Objin, bisa langsung parkir di lantai 5 dan juga bisa langsung menuju ke lantai 7. Dan aku mau kasih tau nih, lantai 7 ini adalah salah satu green zone area di rumah sakit MMC. Jadi, pastinya aman dan nyaman. Tepat di tanggal 8 Agustus ini atau 8.8 ini, MMC dengan bangga meresmikan poliklinik Objin terbarunya. Ada di lantai 7 dan juga semua ini kami siapkan untuk menyiapkan keamanan dan kenyamanan bagi para pasien di RS MMC. Nah, Metro Friends, yuk kita bareng jalan ke dalam poliklinik lantai 7 nih. Aku mau kasih tau kalau poliklinik lantai 7 juga selain ada poliklinik Objin, di samping kiri nanti ada poliklinik Wellness Cluster. Nah, di sini kita mulai masuk. Kita akan ketemu sama CEO Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Dr. Rosmin Rosmin Jafar. Hai dokter! Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dok? Ya, ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Senang banget nih dokter dengan para Metro Friends. Salah disapa dulu, dok. Halo, Metro Friends. Senang banget ya doknya hari ini. Kita kali ini pertama kali nih ngadain virtual launching. Untuk hari ini kita akan virtual launching poliklinik Objin. Jadi kita punya MMC New Objin Clinic. Nah dok, sebenarnya aku mau tanya nih dok, kenapa sih dok poliklinik Objin ini dipindahkan ke lantai 7 yang sebelumnya dari lantai 1? Kita ingin ada perbaikan pelayanan secara menyeluruh untuk konsep pelayanan ibu dan wanita pada keseluruhan. sehingga kita menginginkan ada pelayanan yang terpisah di lantai 7 ini dengan suasana baru, lingkungan baru, kemudian juga menjamin keamanan dan keselamatan baik ibu dan calon bayinya. Jadi utamanya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan ya dok ya? Nah, salah satu contohnya adalah pertama kita punya registrasi khusus ya dok ya? Dokter boleh kita tunjukkan ke sini? Jadi Metrofans di lantai 7 ini kita ada desk registrasi khusus nih. Tujuannya adalah supaya para pengunjung, pasien, itu bisa langsung datang ke lantai 7 ya dok ya? Jadi nggak mesti... Harus lewat lobi dulu di gedung lama, kita bisa teman-teman mamis dan dadis ini bisa langsung ke lantai 5, langsung naik dari lift lantai 5, langsung ke gedung barunya MMC, ke lantai 7, langsung registrasi di lantai 7. Jadi aku mau kasih tau nih Metrofans, kalau lantai 7 ini adalah salah satu green zone area di RSMMC ya dok ya? Jadi pastinya aman dan nyaman buat para Metrofans. Disini ada desk registrasi dan juga ada desk kasir. Jadi bener-bener Metrofans nggak perlu kemana-mana nih selama datang ke Polyclinic Objin. Betul dok? Betul. Kita jalan sambil jalan. Dan ini kalau kita lihat ya dok ya, ini areanya lebih nyaman, lebih terang ya dok ya? Iya. Supaya memberikan kenyamanan pastinya dok ya? Ini kita udah mulai masuk nih ke area Polyclinic Objin ya dok ya, disini ada ruang tubuh yang sangat nyaman, terus konsepnya agak berbeda nih dok. Betul sekali. Karena kita mengharapkan suasana yang cozy, yang nyaman, yang akrab, dan beserta hangat di ruang tubuh kita. Supaya nggak terkesan kayak rumah sakit. Tapi betul-betul memang terkesan sebagai pusat pelayanan ibu melahirkan. Sehingga teman-teman itu punya calon-calon mami, calon-calon dedis itu punya kesempatan untuk berkonsultasi, bertanya sebanyak-banyaknya, nyaman untuk mempercayai para staf medis kita supaya kita menjadi partner dalam membantu persalinannya. Orang lebih seperti itu. Jadi pada intinya RSMMC berusaha untuk membantu nih para calon mami dan calon dedis untuk bisa nyaman saat datang ke RSMMC. Kita mulai masuk ya dok ya, ke ruang Polyclinic. Kita udah mulai masuk nih ya dok ya, ke ruang Polyclinic-nya. Jadi ini adalah front lobby, eh bukan front lobby ya dok, ini area utama saat pasien mau masuk. Nanti di sini ada front desk suster, front desk perawat maksudku yang nanti akan dipandu ya dok sebelum masuk ke Poly. Nanti juga di sini ada ruang tunggu. Dan aku mau tanya nih dok, standarisasi prosedur selama pandemi itu apa sih dok? Ya karena kita masih dalam suasana pandemi, bahwa kita juga harus memastikan bahwa semua staf yang ada di sini sudah divaksinasi. Kemudian juga kita memakai APD yang standar untuk pelayanan Polyclinic. Kemudian kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan atau survei-survei terkait dengan pasien-pasien apakah pernah terpapar, apakah ada punya resiko, dan lain sebagainya. Untuk melindungi baik kita maupun pasien sendiri. Jadi melindungi semua yang datang di sini dok ya, nggak cuma pasiennya tapi keluarga pasien, mungkin pasien lainnya juga. Jadi saling menjaga ya dok ya. Dan juga aku mau kasih tau kalau di sini ada desinfeksi secara berkala ya dok. Betul. Jadi pada intinya untuk memberikan keamanan, apalagi di masa pandemi ya dok. Dan karena di sini juga merupakan pelayanan kebidanan yang komprehensif. Jadi kita punya pelayanan uroginekologi, pelayanan kebidanan onkologi, dan segala macam pelayanan kebidanan dan kandungan yang dibutuhkan oleh calon-calon mamis dan dadis yang kita bisa sediakan di one stop service di Poliklinik Ojin. Jadi Metro Friends, kalau tadi dokter Oswin bilang, di sini itu sangat komprehensif. Mulai dari kebidanan, kandungan, uroginekologinya, sampai onkologinya. Jadi semua lengkap ada di sini dok ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang, kayak one stop service ya dok. One stop service buat para calon mamis dan dadis yang ingin bertanya sama dokter-dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan berbagai macam kondisi ya dok ya? Oke, kita mulai masuk ya dok ke salah satu polinya. Oke. Dan ini nyaman banget ya dok. Dilihat benar-benar kayak nggak rumah sakit sih dok, kalau menurut aku. Betul. Yang kita harapkan juga bahwa pasien-pasien kita dan partner-partner kita, baik asuransi maupun dari perusahaan-perusahaan penjamin, itu juga cukup nyaman berada di sini. Nah Metro Friends, ini dia salah satu poli. Objin ya dok ya? Iya, betul. Kalau aku lihat ini kayaknya nggak seperti biasanya poli nih dok. Sangat berbeda nih dok dengan kebanyakan rumah sakit pada biasanya. Biasanya kan ada meja dokter, di depannya langsung kursi pasien nih. Tapi sekarang kita boleh lihat nih Metro Friends, di sini meja dokternya dan di sini ada sofa buat pasiennya. Ini kira-kira harapannya apa sih dok, kok MMC bikin suasananya agak berbeda? Kita harapkan dengan suasana yang cozy, yang nyaman, pasien bisa lebih dekat dengan dokter, bisa lebih mempercayai dan lebih kenal dengan suasananya, environmentnya, dan lebih akrab sehingga memang semua hal-hal yang perlu diutarakan bisa kita dapatkan informasinya dengan lebih baik, lebih banyak sentuhan, lebih hangat, hubungannya sehingga kita bisa membantu dengan lebih lancar. Dan pasien juga jadi lebih santai ya dok yang nggak tegang gitu, karena kan bisa duduk dengan santai. Nah ini dok, ini ada sekat ya dok ya, sekat dan tirai. Ini tujuannya apa sih dok kira-kira? Ini untuk mempertahankan privasi dari pasien, dan juga supaya memang hal-hal yang kita lakukan di sini, tindakan-tindakan yang dilakukan di sini, membuat pasien juga lebih nyaman. Dan karena ini juga kita sangat memperhatikan hak-hak dan privasi pasien, ini membuat pemeriksaan jadi lebih lancar. Jadi ini salah satu bentuk RSMMC berkomitmen untuk menjaga privasi pasien ya dok ya, mulai dari data-data pasiennya hingga saat pemeriksaannya. Betul sih. Oke, baik. Kita boleh ngobrol dok di depan lagi? Boleh. Kita balik lagi, yuk. Dok, aku mau tanya, sebenarnya harapannya dokter Roswin, apa sih dok dengan adanya kuali klinik login yang baru nih? Harapannya bahwa rumah sakit MSMMC bisa menjamin pelayanan, kebijakan dan tandungan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan lebih baik lagi. Dengan lebih kompresensi dalam satu kesatuan pelayanan dan juga mendapatkan keamanan, kenyamanan dan kepastian pelayanan. Dan juga kita memperkenalkan produk-produk baru, kerjasama-kerjasama baru juga dengan para penjaman pengayaran. Sehingga kita mengharapkan dengan ini, para-para calon manus dan denis ini bisa di lebih yakin bahwa di era pandemi sekalipun, kita bisa menyelenggarakan persalinan dengan baik, benar, tepat, dan aman. Itu harapan dari dokter Roswin nih dok ya. Dok, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih dok di kursi kita dok. Ini nyaman banget nih dok. Silahkan. Kita juga sekarang kebetulan lagi live nih dok di Youtube-nya Official MMC. Kita mau bacain komen-komennya dok ya. Pertama dari Farhan. Farhan bilang selamat RSMMC untuk blog Poliklinik Objin barunya. Terima kasih ya Farsha. Farhan. Eh Farhan. Terima kasih Farhan. Terima kasih Farhan. Selanjutnya dari Aisyah Salsabila. Dulu saya lahir di MMC dan nanti akan lahiran di MMC juga. So proud of RSMMC. Terima kasih Salsha. Salsha pasien lama nih dok. Pasien lama berarti. Berarti loyal berarti dari kelahiran sampai melahirkan kembali. Melahirkan kembali. Nah lanjut dari Rido Islam. Dekat banget dari kantor. Mau daftar untuk konsul bisa lewat mana ya? Aku mau jawab ya dok. Bantu jawab. Jadi bisa datang langsung ke MMC atau juga via telemedicine ya dok. Karena kita sekarang udah punya fasilitas telemedicine. Jadi bisa konsul dari rumah. Selanjutnya dari Kristina. Barusan dari sana nemenin keluarga. Pelayanannya bagus dan rawat inapnya nyaman. Ya terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kepercayaannya. Sekedar mengingatkan nih. Kita juga punya ruang rawat inap terbaru ya dok ya. Di lantai 8. Di Tama Executive World. Dan itu juga masih di Green Zone Area. Selanjutnya dari Manessa Raditya. Thanks MMC. Polinya looking good dok. Terima kasih banyak Manessa. Mudah-mudahan sempat berkunjung kembali. Selanjutnya ada dari Kistiana. Udah cocok dari dulu dengan dokter-dokter di MMC. Itu thumbs up for RSRMC. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu dipercaya kembali. Dokter sebelum kita tutup nih virtual launchingnya. Ada pesan gak dok untuk para Metro fans. Yang sedang menonton virtual launchingnya. Buat para Metro fans. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih atas waktunya juga untuk menonton virtual launching kami. Kami dari rumah sakit MMC selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terbaru, inovatif, dan memberikan produk-produk yang diperlukan pada saat-saat yang mungkin dirasakan sulit ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keperkahan juga, dan dilindungi untuk buat teman-teman yang sedang dalam keadaan hamil. Itu aja mungkin aja. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter Oswin udah mendampingi kita nih di virtual launching. Walaupun di masa pandemi kita masih bisa ngadain event seperti ini dok ya? Iya. Oke, terima kasih buat para Metro fans yang sudah menonton virtual launching kami. Salam sehat selalu dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di event berikutnya. Bye Metro fans. Sub indo by broth3rmax